Oke semuanya, pada video kali teman-teman saya perlihatkan Saya scalping di saham PNIN Teman-teman nih Atau PANINVEST gitu kan Nah, jadi teman-teman seperti biasa kan Saya lagi bikin konten scalping gitu kan Saya lagi bikin video konten scalping Abis itu saya ketemu Saham PNIN nih teman-teman nih Nah, dari video ini teman-teman saya ingin Perlihatkan betapa pentingnya kita Sebagai trader scalper Gitu kan, untuk Menghafal kerabat Atau teman-teman dari suatu saham gitu kan Maksudnya kerabat tuh teman-teman dari suatu saham Itu misalnya gini Let's say saham A Nih, saham A ini Dia akan ikut naik, kalau misalnya saham B lagi naik Saham B lagi naik, ini saham A ikut naik Tapi kalau misalnya saham B turun, dia akan ikutan turun Jadi kerabat tuh teman-teman tuh Yang kayak gitu teman-teman, dia itu Kalau misalnya naik, naik bareng-bareng Kalau misalnya turun, turunnya bareng-bareng gitu kan Makanya kalau saya sebutnya biar gampang Saham-saham kerabat dari Suatu saham gitu kan Nah Jadi Nih, saya pengen perlihatkan dulu Saya Itu Tapi, nah disini kan saya lagi Screening-screening gitu kan Saya lagi screening-screening dari Running Trade Ini juga tuh teman-teman yang sering nanya gitu kan Bang, cara screeningnya gimana sih Nah, saya screening dari Running Trade gitu kan Pakai Running Trade, oke Nah, terus saya ketemu Penny N Nah, Penny N, oke Saya nge-nge-nge-nge-nge-nge Nah Nah, hal yang pertama saya lakuin Saya di Penny N adalah Saya langsung cek PNLF teman-teman Nah, kenapa saya cek PNLF Karena PNLF itu Dia termasuk Dari Panin Group teman-teman Nah Paninvest itu dia juga Termasuk Panin Group Nah, makanya saya langsung cek PNLF Soalnya kenapa teman-teman PNLF itu Dia itu kayak apa ya Kayak Kalau misalnya PNLF naik itu pasti Saham-saham Panin lain itu bakal ikutan naik gitu kan Nah Ini saham PNLF Panin Financial gitu kan Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya Karena Saya anggap bahwa kerabat dari Panin PNIN adalah PNLF Makanya saya lihat dulu nih PNLF lagi naik gak? Nah, kebetulan disini PNLF lagi naik gitu kan Nah, makanya saya pikir kayak Oh, boleh nih PNIN saya coba scalpingin dulu gitu kan Nah Oke, disini saya lagi Lagi tunggu timing entry yang tepat gitu kan Saya lagi tunggu timing entry yang tepat Abis itu Saya lagi nunggu Saya lagi nunggu Saya lagi nunggu Gitu kan Oke, PNLF makin naik Saya lihat Nah, ini saya langsung lihat PNLF PNLF ada pergerakan gak? Ternyata belum Oke Disini kelihatan PNLF makin naik Nah Abis itu Oh, makin naik saja PNLF-nya Nah, oke Ini saya sambil screen silang Saya lagi kayak sambil screening juga Sambil cari sum lain yang Mungkin lebih berpotensi Nah Ini PNN-nya udah mulai gerak nih Kelihatan ini Dia udah mulai gerak Oke Dia udah mulai gerak kan Dia lagi gerak Dia lagi gerak Oke Oke Lihat Ini saya seingat saya entry-nya pas di 15.30 Nah, ini saya masih screening Masih lihat-lihat dulu Masih nyari momentum di PNLF-nya Oke Ini saya lagi ngecek sum lain juga Saya lagi ngecek sum lain Gitu kan Masih ngecek Ngecek Kita masih ngecek saja Ngecek Ngecek Saya lihat Ini media kemarin Saya video ini teman-teman Nah, karena dia masih kayak naik-naik Makanya saya itu Oke Disini PNN udah mulai naik Nah Oke Disini Karena ada 15.50 Overtable Dia udah mulai di HK Udah mulai HK kenceng Makanya saya langsung Entry gitu kan Saya langsung Tuliskan untuk entry di 15.50 Karena 15.50-nya menipis Abis itu Nah Oke Nah, disini saya langsung cek PNBN juga teman-teman nih Karena kenapa PNBN itu juga termasuk Grup Panin gitu kan Nih PNBN Dia itu termasuk Grup Panin juga gitu kan Bank Pan Indonesia gitu kan Nah Oke Oke Nah, PNBN masih naik Abis itu saya lihat PNN udah mulai nanjak Hmm PNNnya nanjak Oke Dia mulai naik Naik Oke Wih, ini cabut Dicabut pasang 0.65-nya Oke Saya masih liat-liat dulu Saya masih liat-liat Gitu kan Masih liat-liat Nah, ada alarm Oke Nah 15.65-nya Dicabut pasang Oke Tiba-tiba dia 15.60-nya Ini katanya kayaknya Dia udah mulai Gara tekanan beli Gitu kan Nah Dia udah mulai Gara tekanan beli Situ Nah Udah mulai masuk lagi nih Tekan belinya Nah Oke Tiba-tiba dihaki nih Udah mulai tekanan jual Nah Coba tekanan Coba dihaki Dihaki lagi Bahkan ditebelin Gitu kan Ditebelin Nah Makanya saya masih Optimis Saya masih berani nunggu Uh Bahkan ditebelin sampai 500 lot gitu kan Oke Dihaki sampai 15.70 Tiba Oh belum Oke 15.70 Ditebelin Nah Saya optimis Dia bakal lancak lebih jauh Jadi saya belum Tep Gitu kan Saya masih pengen hold Oke Dibaduh 15.70-nya Dihaki 236.000 lot gitu kan Dan ditebelin Overnya Nah disini saya Udah Nah Disini teman-teman Teman-teman bisa liat Nih Saya langsung nyari PNLF gitu kan Disini saya udah mulai Nyari PNLF gitu kan Kayak PNLF itu dia udah mulai Dia itu masih naik atau turun gak sih Oke Ternyata Kita bisa liat PNIN Oke saya liat disini PNLF kan masih Rada naik tuh Soalnya high nya jadi 4.66 Sekarang overnya 4.66 Berarti dia masih nanjak gitu kan Oke 15.70-nya dihaki Habis itu Perhatikan juga yang PNLF Teman-teman Nah Habis itu nih 15.65-nya dia udah mulai Gak kuat gitu kan Dia udah mulai Dijual Kayak datang dan jual terus Di 15.65-nya Nah 15.65-nya oke Ditebelin Sekarang ditebelin Oke Nah disini Teman-teman bisa liat kan PNLF-nya disini Dia tiba-tiba di Haki gitu kan Dia itu udah Yang tadinya Beatnya itu 4.64 Sekarang 4.64 tuh di over gitu kan Yang berarti apa Ada tekanan jual di 4.64 Berarti Disini udah mulai gak kuat nih Disini Habis itu saya langsung cek juga PNBN gitu kan PNBN Dia lagi naik gak sih Nah Oke nyata Ternyata Karena PNLF dan PNBN gak kuat gitu kan Udah mulai gak najak Disitu saya Asumsi bahwa Wah Kakak-kakaknya nih Kakak-kakaknya nih Kakak-kakaknya itu Dia udah mulai gak kuat najak gitu kan Udah mulai gak kuat naik Makanya Saya Putuskan untuk kayak TP aja gitu kan Sahamnya mumpung masih di 1% gitu kan Saya TP Dan Sekarang Teman-teman Kita bisa liat PNBN Yang tadi pagi naik-naik Sekarang udah turun Teman-teman Dari turun Nih Nah teman-teman bisa liat nih Ini 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 satu maksud dari kerabat Atau saudara dari saham gitu kan Ini PNBN Dia turun PNLF Nih dia itu Membuat pola Dia itu bahkan bikin membuat Membuat candle yang sama gitu kan teman-teman nih PNLF Dia juga turun Kita cek Kalau misalnya PNBN PNLF turun Berarti PNIN juga turun Teman-teman Nah gitu kan Nah Kita bisa liat nih Kita bisa liat nih Kita bisa liat juga Apa nih PNN pas dia lagi Naik tinggi gitu kan Ini Kayak PNLF PNBN Itu mereka juga ikutan Nanjak gitu kan Nih Makanya teman-teman Ini itu Pentingnya kita itu Harus tau juga nih Nih dia juga Kita juga harus tau nih Kayak Saudara atau kerabat Dari satu saham gitu kan Nah kayak misalnya Kalau di saham lain Contohnya itu Kayak grup MNC gitu kan Biasanya kalau Kalau di MNC itu Biasanya kalau Becap atau BABP naik Itu biasanya yang lain Ikutan naik gitu kan Nah itu juga Kasusnya juga sama Kayak di saham Makanya tadi pas saya scalping Saya langsung ngecek PNLF dan PNBN gitu kan Apakah mereka naik Ternyata udah mulai turun Makanya alhasil saya Jual gitu kan Oke teman-teman Terus aja Semoga teman-teman itu Bisa beli sesuatu Atau mungkin terhibur lah Dari video ini teman-teman Oke teman-teman Terus aja Salam Cuan